Berolik informasi lain, pemirsa pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah sambut kedatangan tim penilai peningkatan kualitas keluarga daerah tingkat Provinsi Kalimantan Selatan di Desa Hilir Banoa. Pemerintah setempat harapkan hasil penilaian akan menjadi evaluasi guna mendorong peningkatan kualitas keluarga. Tim penilai PK 2D tingkat Provinsi Kalimantan Selatan kunjungi Kabupaten Hulu Sungai Tengah melakukan penilaian di Desa Hilir Banoa, Kecamatan Pandawan. Kunjungan guna penilaian ini dipimpin Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Selatan, Sri Mawarni, didampingi tim penilai PK 2D perwakilan TPPKK Provinsi Kalimantan Selatan, Kartinah. Sekretaris daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Muhammad Yani menyambut baik kedatangan tim penilai PK 2D Kalsel di Bumi Murakata. Ia menyebut kedatangan tim penilai PK 2D di Desa Hilir Banoa merupakan motivasi dan tambahan semangat bagi seluruh stakeholder untuk mewujudkan kualitas keluarga yang lebih baik. Muhammad Yani berharap hasil penilaian ini dapat bermanfaat dan menjadi bahan evaluasi serta masukan bagi pemerintah daerah dalam mendorong peningkatan kualitas keluarga, khususnya di Desa Hilir Banoa dan sekitarnya. Muhammad Yani juga mengapresiasi seluruh masyarakat Desa Hilir Banoa atas semangatnya untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas melalui berbagai program pemberdayaan, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga ekonomi keluarga. Agenda ini juga turut dihadiri Kepala Dinas Sosial dan Unsur Forkopim Jam, Kecamatan Pandawan. Ahmad Tereski, kontributor TVRI Kalimantan Selatan.